Kepada Nabi lalu mengajarkan Gerakan-gerakan sholat, bacaan sholat dan juga waktu-waktu sholat Dijelaskan tuh Ini waktu-waktu terbaik untuk sholat Jangan sholat di waktu-waktu selain waktu ini Karena waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu yang digunakan Iblis untuk bekerja gitu Sehingga waktu-waktunya ditentukan Dan itu langsung dari malaikat Jibril Memberikan instruksi bagaimana tata caranya Kaifiatnya dalam sholat Lalu kemudian Rasulullah mengikuti apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril Lalu kemudian sahabat-sahabat mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW Sampai kepada kita Dan apa yang kita lakukan sekarang Sama persis dengan apa yang dilakukan Nabi di masanya Begitu Oke Tadi siapa yang ngomong ini Jadi Anda menyebutkan kafir Kafir itu apa sih Oke Kafir itu Julukan untuk orang-orang yang Menutup dirinya Dari kebenaran yang sudah disampaikan Apa itu kebenaran yang sudah disampaikan Islam namanya Lalu apa itu kafir Orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran tersebut Arti awamnya yang paling sepadan di bahasa Indonesia nya itu menutup diri Nanti ini yang menariknya begini my brethren si halo Yang menariknya begini kata cover cover di bahasa apa bahasa Inggris itu akar katanya kafir di bahasa Arab Ini aku manggilnya apa nih si haloho atau apa Manggil aja si haloho karena saya orang bata Oke siap oke Karena saya pernah dengar di zaman Rasulullah itu Yang disebut kafir itu adalah Jangan itu menuhankan anak tiga perempuan itu Yaitu Anaknya Anaknya Kalau gak salah itu anaknya Si Iblis lah bisa dikatakan Tapi itulah al-u'zah, al-mana, al-siapa itu Itu yang setahu saya Ya itu kan kita bisa buka ayatnya ya Di dalam Al-Quran sendiri Orang-orang yang tidak diberi pengetahuan mereka itu sok tahu bahwa Mengatakan Allah mempunyai anak Disitu Allah menjelaskan Tidak ada satupun Allah pernah berfirman Kepada nenek moyang mereka terdahulu Bahwasannya aku Mempunyai anak Allah bilang begitu Sehingga apa yang mereka lakukan Hanyalah sebuah kebohongan-kebohongan berlaka Dimana mereka itu sebenarnya menyembah setan-setan yang durhaka Jadi gak cuma tiga aja ini Orang-orang mengfitnah Allah mempunyai anak Namanya tiga ini Lat, Manat, Uza gitu Ada lagi nanti Uzair Ada lagi nanti Isa Itu jadi ada Ada Jadi anak Allah dalam Al-Quran itu dikatakan Ada lima Lat, Manat, Uza Lat, Manat, Uza Ini semua fitnah Makanya kan juga Rasulullah kan Itu yang disebut Kafir Rasulullah Suki bangun Lanjutkan Ya udah lanjut Bener itu Setelah satu Bukan cuma itu Bukan cuma itu Bukan bagi di luar agama Islam disebut kafir Setahu saya ya Kalau salah pun diluruskan Iya Itu setahu saya Karena damar Rasulullah juga Rasulullah tidak membenci orang Kristen Dan tidak pernah menyebut orang Kristen Itu kafir Oke saya jawab ya Oke saya jawab Kristen itu kafir Di dalam Islam Ayatnya mana Sungguh telah kafir Orang yang berkata bahwa Sesungguhnya Isa Al-Masih Putra Mariam Itu adalah Allah Itu sendiri Kafir Itu Kristen Nasrani Disebut juga Kafir Di situ Sekarang gini Sekarang gini Sampai Tapi menyebut Mariam Mariam dan Mariam Itu beda Mariam Itu bahasa Yunani Kalau bahasa Aram Mariam Bukan masalah Bahasa Yunaninya Kalau gitu Kesini Gini Gini Satuji Aku Degul Satuji Tersanggih Jambung Ya jadi Gini Allah itu Meluruskan Apa yang difitnahkan Kepada Nabinya Nabi Isa Yang mempunyai Ibu Siti Mariam Gitu kan Nah sekarang Perkaranya dengan Misalnya mau dicocok-cocokkan Ke Kristen Gak ada tuh Karena Ke Kristenan itu Jatuhnya Ke Apa ya Kemusrikin Bukan lagi Ahli kitab yang Nasrani Itu musrikin Agama-agama Yang datang Yang tidak Dijelaskan oleh Allah Itu tergabungnya Dalam musrikin Orang-orang yang Menyembah Berhala Beda jadi Kalau Kristen Masuknya ke sana Gak masuk ke bahasan Enggak Maksud saya itu Isa dan Yesus itu Gak bisa disepadankan Sepakat Beda Beda Kalau Kalau beda Berarti kita Gak ada Perdebatan Kenapa Seperti itu Karena Aku Aku pribadi Iya silahkan Karena Isa itu kan Lahir di pohon Domba Sedangkan Yesus Itu lahir Di kandang Domba Makanya itu Beda Nah ini Ini bohong Ini bohong Ini Dimana Ini sebenarnya gini My brethren Sebenarnya begini Kita dialog itu Gak pernah menyamakan Kita ketika dialog itu Selalu Pertanyakan Ngapain Tuhan Kalian itu Menjadi manusia Fungsinya apa Gak pernah kita menyamakan Karena aku pribadi Berkaca kan Kapan Nabi Isa itu Mengambil keledai Lalu gak dikembalikan Kapan Nabi Isa itu Merugikan peternak babi Lalu gak diganti rugi Kapan Nabi Isa itu Mengacak-ngacak Apa Ngacak-ngacak Pedagang Ini Mengacak-ngacak dagangan Orang Kalo Nabi Isa Gak ada Nabi Isa Mulia Nabi Isa itu Sedangkan Yesus kan Begitu Makanya Jauh beda Jauh beda itu Gitu bre Silahkan Satsugi Oke Kita ini Diskusi ringan ada Gak usah Betul Aku Aku kalau disuruh dari ayat Belum paham Aku sampai ke sana Belum hafal Tapi kalau soal Kita Berdebat Biasa aja Oke saya masuk Tadi yang Sampai yang bilang tadi Yesus disuruh Mengambil kelebdai Sekarang saya tanya Sedangkan kita aja Dis Misalnya Puluhan kilometer Disana ada Kelabdai disuruh Ambil Berarti kan Tuhan Maha Tau Iya kenapa Maha Taunya Itu digunakan Untuk kriminalitas Itu sih Makanya Menolak Kan belum Kan gak ada Dalilnya dikembalikan Itu kan Itu kan Tuhan Bagi kami ya Ya tetap Ketika Tuhan menjadi manusia Harus ikuti aturan manusia Itu namanya Penggelapan barang Jadi manusia kan Ikuti konsekuensinya Oke Karena Kelabdai itu ada yang punya Bukan Bukan Kelabdai nganggur Kelabdai liar Itu Kelabdai ada yang punya Oke Kalau ada bilang Kelabdai itu ada yang punya Apakah ada yang kehilangan Di masa itu Kan gak ada Ya ada lah Orang gak dikembalikan kok Lanjut ya Sama Bangkores Sama Bangkores aja Lanjut Bangkores Ada yang merasa kehilangan Ya intinya Intinya gini loh Bukan soal merasa kehilangan Ketika keledai itu Tidak ada yang Sudah jelas-jelas Bukan milik Yesus Kenapa diambil Itu buat Buat kami tuh Ini bukan Nabi Isa ini Nabi Isa tidak begini Oke Gitu loh Itu Itu pemikiran dari Apa ya Kalau pemikiran Makanya Gue pribadi gak mau Disamakan Beda ini Yesus Nabi Isa Isa Belakangnya Yesus S Us Ini kan kalau Belakangnya Us-us gitu kan Latin Yunani Nabi Isa Orang Israel Bukan orang Yunani Gitu Oke oke Makanya dalam Pemikiran kami Kenapa Yesus menyuruh Muridnya Mengambil Kelabdai Karena Yesus sendiri Sudah menyiapkan Kelabdai itu Disana Untuk dipakainya Makanya gak ada Orang yang merasa Kehilangan Bagi Iman kami Bukannya Mencuri Makanya Cari satu Dosa Yesus Kristus Kalau ada Saya murta Coba carikan Satu Dosa Tuhan Yesus Saja Gimana Gimana Bukan 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 Saya Nanti Ente Jangan Begitulah Nanti Ada Ente Ini Kesuruh Silahkan Bang Kores Apa Apa Kalau Saya Gini Kalau Saya Lebih Menyoroti Kepada Perintah Yesus Disitu Yesus Tidak Menyuruh Ijin Ya Tetapi Langsung Ambil Kamu Akan Menemui Keledai Mudah Tertambat Yang Belum Pernah Ditunggang Orang Lepaskan Bawa Kemari Mengambil Tanpa Ijin Apa Namanya Makanya Mas Tanya Dulu Sama Abang Mengambil Tanpa Ijin Apa Namanya Bang Oke Kalau Kita Ikutin Kalau Saya Ikutin Cara Abang Emang Itu Salah Saya Tanya Dulu Mengambil Tanpa Ijin Itu Apa Namanya Salah Sinonimnya Mengambil Tanpa Ijin Apa Ya Maling Nah Disitu Yesus Yesus Menyuruh Ijin Nggak Bang Oke Makanya Saya Ikuti Kata-kata Abang Tadi Makanya Saya Jawab Maling Makanya Kan Coba Ikutin Kata-kata Saya Kenapa Yesus Menyuruh Ambil Keledek Keledek Yang Di Ujung Sana Kan Tidak Keledek Tentu Coba Yesus Sudah Menyiapkan Keledek Itu Walaupun Ada Orang Bertanya Tuhan Membutuhkannya Makanya Kita Ya Sudah Saling Saling Menerima Ata Ini Kayaknya Tidak Tahu Ceritanya Ini Ada Yang Ditutupi Amat Dia Apa Ditutupi Ya Yang Ini Jadi Gini Bang Kalau Memang Ini Markus 11 Ini 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 Markus 11 Nomor 3 Kan Disini Kan Ada Orang Nanya Jika Ada Orang Mengatakan Kepadamu Mengapa Kamu Lakukan Itu Jawab Tuhan Memerlukannya Ia Akan Segera Mengembalikannya Kesini Yesus Janji Loh Mengembalikan Kalau Ada Orang Yang Mergokin Ya Kalau Ada Kalau Enggak Dia Menjanjikan Lewat Enggak Gitu Kalau Tuhan 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 Tuh 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 Yang Kami Gak Bisa Terima Gitu Kenapa Ketika Kalian Bukan Bukan Kalian Kenapa Ketika Yesus Yang Tuhan Ini Menjadi Manusia Dia Kok Begabah Gak Mau Mengikuti Peraturan Manusia Jadi Tuhan Itu Boleh Berbuat Jahat Gitu Bang Tunjukkan Mana Dia Berbuat Jahat Kan Anda Tadi Udah Mengakui Itu Maling Itu Kan Saya Ikuti Kata Kata Sampean Nah Iya Makanya Itu Kita Lihat Faktanya Disini Ya Kita Lihat Faktanya Saya Lihat Di Tiga Kitab Itu Baik Markus Matthius Maupun Lukas Tidak Ada Perintah Untuk Izin Ya Makanya Bang Saya Bila Tadi Kalau Saya Melawan Abang Kita Ribut Makanya Saya Ikutin Alur Abang Tapi Setelah Aku Ikuti Alur Abang Tolong Dengarkan Penjelasan Saya Makanya Kita Gak Bisa Sepaham Penjelasan Anda Itu Tidak Bisa Menutupi Perbuatan Yesus Yang Kriminal Gak Bisa Kriminal Gimana Yang Namanya Kriminal Oke Berarti Mencuri Gak Kriminal Siapa Yang Bila Mencuri Oke Kalau Anda Bila Itu Tidak Mencuri Ya Tunjukkan Dimana Yesus Menyuruh Izin Ayo Sekarang Gimu Sekarang Gimu Ada Izinnya Tidak Yesus Sudah Memerintahkan Untuk Izin Tidak Itu Kehendak Tuhan Bagi Kami Berarti Tuhan Boleh Berbuat Jahat Dia Sendiri Yang Menyiapkan Kelebdai Itu Oke Kalau Anda Bilang Itu Yesus Sudah Menyiapkan Berarti Dia Sudah Ngomong Sama Yang Punya Kan Yang Punya Dia Sendiri Oke Kita Lihat Apa Betul Yang Punya Dia Sendiri Lukas 19 Ayat 33 Ketika Mereka Melepaskan Keledek Itu Berkatalah Orang Yang Empunya Keledek Itu Mengapa Kamu Lepaskan Keledek Itu Kata Siapa Punya Yesus Ini Ada yang Punya Lukas 19 33 Coba Dibata Ya Empunya Itu Tuhan Yesus Astagfirullah Ladim Kalau Itu Yesus Yang Punya Keledek Itu Yesus Ngapain Dia Tanya Mengapa Kamu Melepaskan Keledek Itu Kok Punya Yesus Orang Ayatnya Jelas Ketika Mereka Melepaskan Keledek Itu Berkatalah Orang Yang Punya Keledek Itu Mengapa Kamu Melepaskan Keledek Itu Kok Milih Yesus Dari mana Milih Yesus Ada 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 Ini Itu Kan Pemikiran Kami Bukan Pemikiran Saya Ini Tertulis Bang Di kitab Anda Lukas 19 Baca Ayat 33 Bukan Pemikiran Saya Saya Ngomong Ada Datanya Ini Lukas 19 33 33 Ketika Mereka Melepaskan Keledek Itu Berkatalah Orang Yang Punya Keledek Itu Mengapa Kamu Melepaskan Keledek Itu Oke Oke Sekarang Gini Aja Kita Balikkan Dulu Tapi Maaf Jangan Dari Tersinggung Kita Jawab Jujur Seperti Saya Menjawab Pertanyaan Abang Sekarang Tunjukkan Ada Nggak Ayat Sunat Bagi Muhammad Kok Larinya Ke Sunat Apple Apple Dimana Biar Sama Sama Kita Jujur Biar Sama Sama Kita Jujur Jangan Lari Dari Masalah Kalau Anda Mau Bawa Pembahasan Yang Sama Tunjukkan Kasus Yang Sama Di Dalam Islam Gitu Sama Kasus Baru Hebat Ini Lari Kesuna Hubungan Hubungan Hubungannya Bang Itu Lari Topik Lain Jadinya Nanti Saya Balas Tunjukkan Yesus Ngaku Tuhan Kan Kemana Mana Jadinya Nggak Bener Ini Kalau Yesus Ngaku Tuhan Waktu Dia Berkuasa 40 Hari Dia Dicobai Saya Sedang Tidak Bahas Itu Ini Masalah Ini Serius Ini Bagaimana Mungkin Orang Yang Dituhankan Dianggap Suci Tapi Nyuruh Maling Kledek Orang Oke Sekarang Anda Bilang Yesus Tidak Suci Tapi Di Kitab Anda Isa Itu Adalah Manusia Yang Suci Katanya Tadi Beda Antara Yesus Dan Isa Ini Disama Samain Gimana Gimana Sedangkan Isa Di Kitab Anda Itu Menikah Ini Yesus Dan Isa Samanda Ini Makanya Saya bilang Beda Kalau beda Ngapain Anda Menyamakan Yesus Dan Isa Di Dalam Quran Tidak Saya Tanya Isa Nikah Tidak Bentar Apa Maksud Anda Tadi Mengatakan Isa Itu Suci Di Dalam Quran Apa Maksudnya Maksudnya Mau Menyamakan Bukan Menyamakan Kalau Isa Di Dalam Al-Quran Memang Suci Dia Perbuatannya Tidak Pernah Kriminal Dia Menikah Enggak Di Dalam Al-Quran Dikatakan Kalau Secara Spesifik Mengenai Nabi Isa Memang Tidak Dikatakan Dia Menikah Tetapi Secara Umum Allah Mengatakan Setiap Rasul Itu Punya Pasangan Oke Kalau Orang Menikah Berarti Dia Tidak 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 Dia Dia Awal Datang Dia Minta Tunjukkan Satu Dosa Yesus Laya Ini Ada Dosa Lari Maka Dia Akan Keluar Dari Kekristenan Ini Saya Tunjukkan Ini Ayo Pakat Jangan Lari Kemana Dulu Bagi Saya Itu Dia Tidak Mencuri Tuhan Yesus Itu Ya Kalau Tidak Mencuri Gampang Gampang Bang Kalau Anda Maka Pembuktiannya Adalah Tunjukkan Yesus Menyuruh Izin Kepada Yang Punya Karena Keledek Itu Ada Yang Punya Kalau Dia Mencuri Berarti Ada Orang Yang Kehilangan Itu Ajar Prof Saya 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 Tidak Saya Belum Tidak Mempermasalahkan Kesana Bang Yang Saya Permasalahkan Disini Perintah Yesus Itu Apa Perintah Yesus Ketika Yesus Dan Para Muridnya Di Masuk Yerusalem Di Betfek Di Pitania Yesus Menyuruh Salah Seorang Muridnya Pergilah Kamu Ke kampung Di depan Itu Kamu Akan Menemukan Keledek Muda Tertambat Beserta Anaknya Yang Belum Pernah Ditunggangi Orang Lepaskan Bawa Kemari Mana Ijinnya Bang Kepada Yang Punya Bang Oke Sekarang Gini Masih Disuruh Aja Tuhan Yesus Sudah Tahu Disitu Ada Keledek Apakah Itu Tidak Tuasa Namanya Berarti Pengetahuan Yesus Itu Digunakan Untuk Kriminal Gitu Bukan Kriminal Dia Sendiri Yang Meletakkan Disitu Kalau Dia Sendiri Yang Meletakkan Bagaimana Mungkin Ada Yang Menegur Ketika Diambil Makanya Waktu Ditanya Kalau Ada Orang Bertanya Katakan Tuhan Membutuhkannya Kan Itu Kata Tuhan Yesus Kalau Itu Yang Meletakkan Yesus Bang Tidak Mungkin Yang Punya Keledek Menegur Dengan Nada Marah Seperti Itu Ketika Mereka Melepaskan Keledek Itu Berkatalah Orang Yang Punya Keledek Itu Mengapa Kamu Melepaskan Keledek Itu Ini Ini Apa Namanya Pertanyaan Orang Yang Sudah Dapat Sudah Mengizinkan Atau Belum Mengizinkan Ini Menunjukkan Bahwa Orang Ini Tidak Tahu Menahu Mengapa Keledek Itu Dilepaskan Oke Sekarang Sekarang Kita Logik Seperti Ini Bang Kan Gitu Tuhan Yesus Sudah Menuruh Mengambil Keledek Di Sana Otomatis Keledek Itu Kan Tidak Ada Yang Punya Ini Pemikiran Saya Kan Gitu Pas Ditertambat Kebetulan Ada Orang Situ Datang Murid Yesus Yang Tidak Dikenal Orang Wajar Mereka Bertanya Anda Bilang Tidak Ada Yang Punya Di Bible Dikatakan Ada Yang Punya Mana Yang Benar Makanya Saya Bila Tadi Wajar Orang Bertanya Tanya Ya Mungkin Begitu Bang Andi Pada Suruh Dulu Baca Datanya Dia Menjelaskan Tanpa Melihat Data Dia Ini Contenya Ini Dia Tidak Membaca Anda Bilang Tidak Ada Yang Punya Di Lukas 19 A33 Ada Yang Punya Ini Gimana Sih Mbak Bapak Kalau Menurut Matius Tidak Ada Yang Menegur Itu Menurut Matius Langsung Main Embat Langsung Dibawa Dua Klede Sekaligus Kalau Soal Rasu Markus Lukas Yohanes Itu Mereka Punya Jangan Pindah Dulu Ini Masalah Kelada Belum Kelar Ini Tidak Tadi Dibawa Markus Lukas Yohanes Segala Bacem Itu Jangan Jangan Disamakan Seperti itu Karena Empat Orang Atau Lima Orang Ini Pemikiran Masing-masing Pasti Berbeda Beda Laporannya Kok Enggak 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 Sama Katanya Di Ilham Merah Kudus Kok Beda Beda Ya Jelas Enggak Sama Namanya Empat Orang Kecuali Kalau Itu Bukan Firman Tuhan Kok Beda Jangan Kesana Dulu Ini Masalah Keledek Dia Minta Dibuktikan Yesus Punya Dosa Atau Enggak Ayo Bantah Kalau Bisa Ya Saya Jelaskan Membaca Apa Yang Tertulis Ya Di Dalam Kitab Anda Sendiri Dikatakan Dari Ayat 29 Lukas 19 Ketika Ya Telah Dekat Betvek Dan Betania Yang Terletak Di Gunung Yang Bernama Bukit Jaitun Yesus Menyuruh Dua Orang Muridnya Dengan Pesan Ya Coba Perhatikan Dengan Pesan Pergilah Ke Kampung Yang Di Depan Itu Pada Waktu Kamu Masuk Disitu Kamu Akan Mendapati Seekor Kledek Muda Tertambat Yang Belum Pernah Ditunggang Orang Lepaskan Lah Kledek Itu Dan Bawarlah Kemari Pertanyaan Saya Mana Izin Mana Perintah Izin Sekarang Saya Tanya Kok Bisa Tuhan Yesus Tahu Disitu Ada Kledek Dan Belum Pernah Dinaik Orang Itu Pertanyaan Itu Bukan Masalah Pak Tidak Ada Masalah Itu Dia Mungkin Semuanya Bisa 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 Terjadi Bang Andi Yang Ngintip Ngintip Dulu Bagaimana Bisa Itu Sesuai Bapak Tadi Kok Bisa Tuhan Yesus Tahu Disitu Ada Itu Nanti Kalau Pertanyaannya Seperti Itu Opini Bisa Kemana Mana Sekarang Yang Saya Permasalahkan Itu Ada Enggak Perintah Dari Yesus Untuk Izin Ada Enggak Dia Sudah Menuruh Muridnya Pergil Ambil Itu Ada Enggak Perintah Izin Kepada Yang Punya Kalau Ada Yang Menanyakan Bilang Tuhan Membutuhkan Itu Artinya Kalau Kamu Kepergok Pas Maling Ngalis Nya Begini Tuhan Membutuhkan Bukan Maling Orang Gak 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 Disuruh Izin Dulu Kok Coba Anda Anakmu Gini Sekarang Anakmu Gini Gini Kan Anak 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 Perintah Nak Kamu Pergi Kesana Ya Disana Ada Motor Ya Kunci Ada Disitu Naikin Bapak Kemari Nanti Kalau Ada Orang Nanya Bapak Lagi Butuhkan Kira Kira Anakmu Tangkep Polisi Tidak Oh Jangan 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 Anak Bapak Gini 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 Kita Tinggal Di Satu Desa Disuruh Perangkatnya Bilang Sama Orang Itu Kepala Desa Membutuhkan Kendaraan Pasti Dikasih Itu Kalau Disuruh Izin Ini Gak Ada Izin Gak Apple Contoh Anda Contohnya Ini Bener Bener Orang Lawan Data Ini Bapak Ini Disini Yesus Gak Merintahkan Izin Cuma Nanti Pas Kamu Ngambil Kledai Itu Kalau Ketahuan Orang Nges Begini Gitu Bukan Izin Itu Bukan Izin Ya Kalau Pas Kamu Maling Kepergo Begini Caranya Tuhan Sudah Sedang Membutuhkan Nanti Akan Dikembalikan Ya Jadi Anda Gak Bisa Bantah Itu Kasus Pencurian Dimana Pencurian Orang Gak Ada Izin Gak Ada Izin Mana Yesus Memerintahkan Untuk Izin Itu Buktikan Aja Dulu Kalau Anda Bisa Membuktikan Yesus Memerintahkan Muridnya Untuk Minta Izin Kepada Yang Punya Baru Anda Lolos Dari Yesus Lol Dari Tuduan Ini Suruh Dulu Baca Suruh Dulu Baca Orang Menjelaskan Tetapi Tidak Pernah Baca Oke Saya Ikutin Anggap Dia Mencuri Jangan Ikuti Baca Dulu Mungkin Anda Ditanya Ayat Itu Dimana Nomor Berapa Mungkin Anda Tidak Tahu Juga Tetapi Hanya Langsung Menjelaskan Saya Udah Bilang Dari Awal Kita Diskusi Ringan Tapi Kalau Suruh Buka Alkitab Ini Ringan Dia Tidak Dulu Tuhan Yesus Mencuri Saya Katakan Sebenernya Kalau Tuhan Yesus Mencuri Kenapa Dia Disambut Oleh Umat Umat Nya Waktu Berhasil Mencuri Emangnya Tahu Klede Curian Loh Berarti Tidak Mencuri Namun Sekarang Gini Saya Nyuri Motor Lalu Saya Pakai Ke Pasar Apakah Orang Yang Ada Di Pasar Tahu Ini Motor Curian Kok Analoginya Aneh Gara Gara Orang Tidak Mengatakan Pencuri Pencuri Lalu Tidak Bisa Dikatakan Mencuri Kalau Begitu Lol Semua Orang Tidak Bisa Dipenjara Kasus Pencurian Bang Yang Cuma Mengatakan Mencuri Itu Sebagian Orang Yang Tidak Paham Isi Alkitab Itu Kalau Anda Paham Tolong Tunjukkan Kepada Saya Dimana Perintah Untuk Minta Ijin Kepada Yang Punya Makanya Saya Jelaskan Tadi Kenapa Tuhan Yesus Di Seberang Sana Tahu Ada Keledai Gini Aja Pak Gini Aja Coba Anda Praktikan Ayat Ini Kepada Anakmu Pergilah Kamu Kekampung Di Depan Itu Pada Waktu Kamu Masuk Disitu Kamu Akan Mendapatkan Sebuah Motor Kuncinya Ada Disitu Engkol Dan Bawalah Kemari Kalau Ada Orang Yang Bertanya Bapak Aku Lagi Membutuhkan Anakmu Ditangkap Polisi Enggak Kira-kira Wah Kalau Itu Enggak Masuk Karena Kita Manusia Kira-kira Anakmu Masuk Penjara Enggak Ini Kasus Pencurian Atau Tidak Kalau Kita Manusia Iya Nah Itu Dia Jadi Menang Menang Tuhan Boleh Nyuri Bebas Hukum Gitu Dimana Mencurinya Astagfirullahaladzim Sudah Dibuktikan Bahkan Saya Menantang Anda Untuk Menjalankan Ayat Ini Kalau Ini Bukan Kasus Pencurian Beranikah Anda Membuktikan Ayat Ini Ayo Tadi Sudah Saya Katakan Kenapa Tuhan Yesus Tahu Diseberang Sana Yang Nggak Nampak Alasannya Tahu Alasan Tahu Itu Tidak Bisa Menggagal Tidak Bisa Menggugurkan Kasus Pencurian Rampok Itu Tahu Posisi Di Tempat Saya Itu Ada Mobil Terpakir Katanya Dipecahkan Uangnya Langsung Diambil Dia Tahu Posisi Uangnya Itu Dimana Apakah Tidak Bisa Dikatakan Kasus Perampokan Gara Gara Dia Sudah Tahu Di Mobil Itu Ada Uang Coba Tanya Dulu Pak Menurut Kamu Kenapa Yesus Tahu Ada Kelada Di Sana Kenapa Yesus Tahu Tuhan Maha Tahu Tuhan Jadi Tuhan Butuk Ledai Loh Gimana Jadi Dia Jadi Menurut Bang Si Hulu Ini Kalau Dia Sudah Tahu Duluan Itu Tidak Bisa Dikatakan Kasus Pencurian Jadi Kalau Saya Tahu Di rumah Orang Itu Ada Duit Letaknya Disini Sekian Banyaknya Lalu Saya Ambil Itu Tidak Kasus Pencurian Begitu Bukan Itu Kan Mujizat Sendiri Mau Itu Mujizat Atau Apapun Ya Namanya Pengetahuan Mengetahui Barang Seseorang Lalu Dia Ambil Itu Tidak Bisa Menggugurkan Kasus Pencurian Tidak Bisa Cuma Abang Yang Bila Itu Mencuri Karena Tidak Ada Perintahnya Makanya Tadi Saya Tanya Sama Anda Mengambil Tanpa Izin Itu Apa Namanya Anda Bilang Maling Yaudah Ini Tidak Ada Perintah Izin Dulu Berarti Maling Ya Coba Coba Bandingkan Begini Pak Coba Bandingkan Dengan Ajaran Nabi Muhammad Nabi Muhammad Bersabda Janganlah Kamu Mengambil Milik Saudaramu Tanpa Izin Walaupun Hanya Dengan Maksud Bersendau Gurau Nih Misalnya Saya Duduk Sama Bang Andi HP Saya Umpetin Tujuannya Bertanda Sama Bang Andi Supaya Bang Andi Mencari Hp Itu Dilarang Di Dalam Islam Bagaimana Mungkin Disini Mengambil Tanpa Izin Kok Dianggap Sebuah Kebenaran Ini Gimana Oke Pak Dedy Enggak Aku Udahlah Jadi Batal Yesus Suci Itu Batal Gak Bisa Kalau Abang Yang Batalkan Bagi Kami Gak Masalah Gak Masalah Udahlah Abang Bukan Siapa Bantah Kalau Ini Bukan Kasus Pencurian Gak Bisa Bantah Bahkan Saya Menantang Anda Coba Praktikan Ayat Ini Kepada Anak Anda Nah Pergi Kamu Kegang Sana Disana Ada Motor Lepaskan Bapak Kemari Kalau Ada Orang Tanya Bapak Sedang Membutuhkan Anak Meritang Polisi Kalau Saya Tidak Bisa Mempraktikkan Artinya Secara Hati Hati Norani Anda Ya Hati Norani Anda Sebenarnya Anda Sudah Punya Pemikiran Bahwa Ini Kasus Pencurian Tapi Karena Anda Malu Mengakuinya Makanya Anda Menutupi Dengan Berbagai Macam Cara Bukan Malu Saya Tidak Punya Kuasa Untuk Menyiapkan Sesuatu Yang Disana Makanya Saya Tidak Bisa Meritahkan Anak Saya Untuk Kesana Logikanya Seperti Itu Kami Sudahlah Pak Dekasihan Sebenarnya Dia Sudah Anu Oh Iya Ini Kasus Pencurian Tapi Karena Malu Dia Mengakui Tuhan Itu Gembong Maling Dia Berbagai Macam Cara Akan Dia Gunakan Jangan Diklaim Gembong Maling Ini Dalam Bentar Gembong Itu Maksudnya Dalam Dalam Pencurian Pak Ini Yesus Dia Yang Memerintahkan Dia Yang Memerintahkan Maling Bukan Yesus Pelaku Boleh Yesus Ini Bukan Pelaku Pencuri Tapi Dia Yang Menyuruh Itulah Dalam Jangan Berlebihan Ini Dalam Data Ini Yesus Bukan Pelaku Pencurian Ya Ingat Tetapi Yesus Yang Memerintahkan Terjadinya Pencurian Ini Namanya Dalam Gimana Ini Ini Keyakinan Kami Anda Tidak Boleh Menyimpulkan Terima Nggak Terima Urusan Kita Masing Masing Nanti Kalau Saya Simpulkan Keyakinan Bapak Bapak Terima Silahkan Asal Anda Punya Data Bisa Punya Bukti Silahkan Ya Tapi Disini Anda Nggak Bisa Menunjukkan Kepada Saya Ya Ada Perintah Untuk Izin Terlebih dahulu Kepada Yang punya Nggak Ada Ini Namanya Kasus Pencurian Pak Kedapak Kalau Ada Yang Bertanya Bilang Tuhan Yesus Membutuhkannya Itu Itu Ngeles Namanya Caranya Begini Kalau Kamu Ketauan Sudah Dikasih Amanah Kok Gimana Kalau Memang Itu Sudah Izin Pak Ya Tidak Mungkin Yang punya Keledek Itu Ngomong Mengapa Kamu Melepaskan Keledek Itu Gitu Makanya Bagi Bapak Dia Bukan Tuhan Bapak Seperti Itu Bagi Kami Dia Tuhan Namanya Tuhan Itu Itu Dia Karena Dia Itu Tuhan Jadi Kasus Pencurian Pun Dibolehkan Larasinya Kesama Ngarinya Sekarang Saya Tanya Alam Dunia Ini Apa Gak Suka Suka Tuhan Bikin Yang Terjadi Di Dunia Ini Emangnya Keledek Itu Ciptaan Yesus Kalau Suka Suka Tuhan Kalau Suka Suka Tuhan Wajar Kalau Dia Suruh Mengambil Keledek Orang Bagi Kami Kami Tidak Bisa Mengatur Tuhan Seperti Bapak Bilang Tadi Bun Salah Bun Jadi Mana Lebih Ya Namanya Tuhan Itu Tidak Ada Yang Mustahil Kan Daripada Dia Memberi Contoh Yang Buruk Kenapa Dia Tidak Menciptakan Keledek Aja Punya Punya Dia Sendiri Mau Ditunggangi Kemana Mana Gak Dikembalikan Ciptaan Dia Sendiri Tetapi Kalau Ngambil Keledek Orang Ini Udah Menyuruh Nyuruh Keledek Orang Gak Dibalik Lagi Gimana Coba Kasus Pencurian Ditambah Kasus Penipuan Jadinya Ya Sudah Jadi Topik Silahkan Silahkan Bang Adik Lanjut Pak Sial Sebentar Loh Bang Tadi Kan Anda Mengatakan Gini Kenapa Yesus Tahu Disitu Ada Keledek Anda Mengatakan Karena Dia Tuhan Kan Gitu Ya Bang Betul Gini Bang Kalau Dia Tuhan Bang Masa Tuhan Miskin Banget Sih Butuh Keledek Kenapa Masa Dia Tuhan Tuhan Miskin Banget Itu Narasinya Gak Baik Dibilang Miskin Seperti Itu Lah Ini Punya Orang Tuhan Kok Gak Punya Gitu Bang Ya Suka Suka Tuhan Kapan Suka Tuhan Sebenarnya Gak Salah Yang Dikatakan Bang Andi Yesus Miskin Sesuai Pernyataan Yesus Sendiri Bang Serigala Punya Liang Burung Punya Sangkar Tapi Anak Manusia Mau Meletakkan Kepala Saja Tidak Punya Tempat Apa Itu Bukan Miskin Namanya Itu Namanya Merendahkan Diri Beli Pedang Jual Apa Seperti Itu Juga Gak Sombong Gak Antuk Walaupun Dia Punya Sabar Kan Itu Maknanya 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 Saya Ceritakan Waktu Tuhan Yesus Di Malam Mau Ditangkap Dia Membasu Seluruh Kaki Murid Murid Itu Tuhan Kok Disuruh Bukan Disuruh Dia Membasu Kaki Murid Murid Itu Kan Menunjuk Dosa Itu Muri Muri Itu Gak Bener Itu Masa Nyuruh Tuhan Bagi Kami Itu Teladan Kalau Bagi Kalian Iya Saya Lihat Di Tuhan Itu Gak Boleh Kerja Tinggal Nyuruh Itu Bagi Kalian Makanya Berlebihan Kalau Bagi Saya Buset Tuhan Kok Disuruh Basu Kaki Orang Gitu Menunjukkan Teladan Bagi Umat Jangan Sobong Kita Ya Pak Begini Pak Kalau Yesus Itu Tuhan Mestinya Tinggal Menciptakan Kalau Nggak Usah Urusin Ambil Orang Punya Itu Maunya Kita Maunya Tuhan 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 Ya Udah Jadi Maunya Tuhan Terserah Tuhan Bebas Bebas Saja Tuhan Gitu Ya Terserah Tuhan Baik Terserah Tuhan Terserah Tuhan Terserah Tuhan Suka Tuhan Ya Pak Ini Tuhan Mengendarai Keledai Dua Sekalian Pak Gimana Ceritanya Pak Mengendarai Keledai Dua Sekalian Pak Gimana Ceritanya Itu Kan Di Kitab Anda Loh Kok Kitab Saya Itu Dua Kalau Dikendarai Matius Lima Matius Apa 21 21 21 21 21 21 Ya Lima Gitu Loh Iya Kalau Ayat Lukas Markus Yohanes Itu Pasti Beda Beda Pemikirannya Saya Tahu Itu Mungkin Yang Lukas Ini Atau Yohanes Kelomaten Saya Bacain Pak Katakan Kepada Putrisio Lihat Rajamu Datang Kepadamu Ia Lembah Lembut Dengan Mengendarai Seekor Kaledai Seekor Kaledai Beban Yang Mudah Maka Pergilah Murid-murid Itu Dan Berbuat Seperti Yang Ditugaskan Yesus Kepada Mereka Mereka Membawa Kaledai Betina Itu Bersama Anaknya Lalu Mengalasinya Dengan Pakaian Mereka Dan Yesus Pun Naik Ke Atasnya Nah Ini Ada Dua Kaledai Di Alasi Pak Yesus Naik Ke Atas Nya Gitu Dua Kaledai Jadi Main Sirkus Gitu Yang Nggak Tahu Deter Nek Satu Orang Naik Di Atas Punggung Dua Kaledai Gimana Caranya Duduk Nggak Mungkin Berdiri Lagi Jawab Lagi Suka Suka Tuhan Ngangkang Ngangkang Nggak Mungkin Berdiri Sirkus Data Loh Kita Pak Itu Pemahaman Logika Anda Loh Tertulis Katakan Kepada Putri Sion Lihat Rajamu Datang Kepadamu Lemah Lembut Dan Mengendarai Seekor Kledai Dan Seekor Kledai Beban Yang Muda Kan Seekor Kledai Dua Nih Dan Mengendarai Seekor Kledai Koma Koma Itu Seekor Dua Dua Ekor Koma Anda Yang Mengatakan Oke Kalau Itu Seekor Dengar Maka Pergilah Murid-murid Itu Dan Berbuat Seperti Yang Ditugaskan Yesus Kepada Mereka Mereka Membawa Kledai Betina Itu Bersama Anaknya Lalu Mengalasinya Dengan Pakaian Mereka Dan Yesus Puna Di Atas Nih Yesus Naik Di Atas Dua Kledai Dimana Disitu Bahasa Dinaikin Dua Kledai Matius 21 Ayat 5 Baca Baca 21 Ayat 5 Ya Membawa Betula Dan Anaknya Yesus Melaikinya Tanda Dibilang Dua Kledai Matius 21 Ayat 5 Dikatakan Ya Mana Tadi Dua Kledai Dan Mengendarai Seekor Seekor Kledai Dan Seekor Kledai Beban Yang Mudah Dua Ekor Seekor Beban Itu Yang Seekor Itu Bawa Barang Mana Dikatakan Bawa Barang Ada Ada Nambah Nambah Parah Ini Nambah Nambah Dimanakun Kristum Tidak Nambah Nambah Tuan Dibu Semai Dua Kelebih Darum Mana Jalannya Dan Mengendarai Seekor Kledai Dan Seekor Kledai Beban Yang Mudah Dua Ekor Siapa Bilang Ini Satu Aduh Anda Ini Oke Yaudah Lanjut Bagaimana Yang Kedua Masih Dikasih Pertanyaan Kedua Nggak Sayang Hah Pak Kenapa Anda Katakan Yesus Itu Tuhan Kalau Dia Anak Manusia Pak Oke Kenapa Dia Tuhan Kan Demikian Karena Dia Bapak Itu Sendiri Yang Mengelma Menjadi Manusia Oh Jadi Yesus Itu Bapak Itu Sendiri Ya Pak Iya Jadi Anaknya Maria Bapak Itu Pemikiran Anda Lah Katanya Bapak Gimana Sibak Kalau Saya Ikut Pemikiran Anda Sama Kayak Anak Tanda Apa Anak Tanda Tanda Ada Pak Anak Yang Mengatakan Pak 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 Sialoho Kan Bapak Sendiri Yang Ngomong Yesus Itu Adalah Bapak Itu Sendiri Kan Gitu Ya Pak Nah Pertanyaan Gini Pak Gini Aja Pernah Bunda Maria Memanggil Yesus Bapak Dimana Pernah Bunda Maria Memanggil Yesus Bapak Dengan Sebutan Bapak Sering Dia Berdoa Bapak Kami Di Surga Loh Orang Papaknya Lagi Digendong Sama Dia Itulah Salah Pemikiran Anda Pak Anda Dengerin Pak Ini Sedarhan Loh Pak Pak Yesus Itu Pak Yesus Dengerin Loh Pak Pak Yesus Itu Tidak Langsung Gede Bekumis Pak Dia Bayi Dulu Gitu Ya Nah Waktu Dia Bayi Dengerin Pak Waktu Dia Bayi Digendong Sama Ibunya Pernah Enggak Bunda Maria Memanggil Ini Bayi Adalah Bapak Pernah Enggak Pak Itu Secara Manusia Yang Enggak Dipanggil Seperti Itu Berarti Yesus Bukan Bapak Kalau Begitu Itu Pemahaman Abang Yang Abang Ya Kalau Anda Mengatakan Yesus Itu Adalah Bapak Itu Sendiri Berarti Bayi Ini Bapak Juga Dia Itu Firman Allah Loh Firman Allah Katanya Yesus Adalah Bapak Makanya Saya Bila Tadi Bisa Kembali Ke Bapak Lagi Dia Firman Yang Sejak Manusia Di Usia Berapa Yesus Disebut Bapak Itu Sendiri Waktu Dia Kembali Lagi Ke Tempat Asalnya Oh Waktu Di Dunia Jadi Waktu Di Dunia Jadi Waktu Di Dunia Yesus Bukan Bapak Itu Sendiri Dia Rupa Manusia Rupa Sejak Kapan Yesus Dikatakan Bapak Itu Sendiri Setelah Dia Kembali Ke Asalnya Setelah Sampai Di Surga Bergabung Dengan Bapak Bukan Bergabung Kembali Ke Tempat Lagi Loh Katanya Kembali Ke Bapak Jadi Di Dunia Tidak Dipanggil Bapak Ya Pak Ya Bang Jadi Di Dunia Yesus Tidak Dipanggil Bapak Begitu Ya Guru Bisa Imam Bisa Banyak Panggil Tuhan Bapak Bapak Bang Tadi Kan Abang Ngomong Yesus Itu Bapak Itu Sendiri Pertanyaannya Bang Pertanyaannya Waktu Di Dunia Yesus Biasa Dipanggil Bapak Itu Sendiri Bapak Dipanggil Guru Jadi Bukan Bapak Itu Sendiri Bukan Dipanggil Bapak Dia Jadi Bukan Bapak Bapak Itu Abang Tidak Bisa Membedakan Alah Waktu Menjadi Manusia Dia Kan Yesus Ini Dunia Manusia Pak Itu Makanya Abang Tidak Bisa Membedakan Alah Itu Menjadi Manusia Bang Abang Yesus Di Dunia Kan Manusia Pak Betul Betul Nah Waktu Di Dunia Pak Ya Waktu Dunia Ini Bang Yesus Itu Bapak Itu Sendiri Nggak Gimana Itu Bapak Juga Bapak Juga Baik Jadi Anaknya Maria Bapak Juga Itu Itu Pemikiran Anda Lah Gimana Sikali Katanya Yesus Itu Bapak Itu Sendiri Nanti Endingnya Tuhan Nyesu Banyak Macem Nanti Allah Ya Bab Abang Sendiri Yang Ngomong Tuhan Berok Gitu Yang Mati Disalib Bapak Itu Tuguh Dagingnya Oke Berarti Yesus Bukan Bapak Itu Sendiri Bapak 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 Betul Suara Suara Siapa Suara Siapa Enggak Bagi Kami Ya Suara Siapa Suara Allah Itu Sendiri Yang Kita Kenalkan Cuma Suara Oke Suara Terus Dikandung Maria Jadi Waktu Dikandung Bunda Maria Masih Suara Dulu Dijaman Nabi Musa Dia Menunjukkan Wujudnya Seperti Api Kenapa Anda Meyakini Api Itu Tuhan Wih Api Itu Tuhan Ya Pak Di Zaman Nabi Musa Jadi Tuhan Pernah Menjadi Api Sudah Kalau Anda Mengingkar Enggak Saya Tanya Bapak Tuhan Pernah Menjadi Api Sekarang Saya Tanya Kenapa Tuhan Menjadi Manusia Anda Tidak Setuju Anda Setuju Tidak 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 Itu Makanya Masa Dengan Tuhan Menjadi Manusia Hidup Oke Baik Baik Waktu Tuhan Menjadi Manusia Masih Ada Tuhan Ya Pak Tuhan Di Mana Mana Ada Katanya Menjadi Manusia Pak Suka Suka Tuhan Suka Suka Tuhan Kan Sederhana Tuhan Anda Jadi Manusia Pak Oke Apakah Manusia Ini Tuhan Khususus Buat Yesus Saya Tanya Ulang Ya Bang Ya Tuhan Anda Menjadi Manusia Nah Manusia Ini Namanya Yesus Betul Apakah Yesus Ini Tuhan Iya Berarti Tuhan Tidak Menjadi Manusia Pak Tuhan Masuk Kedalam Diri Manusia Tuhan Masuk Diri Manusia Oke Kalau Begitu Apanya Yesus Yang Tuhan Pak Lu Kuasanya Oh Bukan Yesus Ya Kalau Saya Bila Tadi Kalau Daging Darahnya Itu Akan Mati Coba Tunjukkan Oke Baik Baik Kuasanya Ya Coba Abang Tunjukkan Kuasa Yesus Di Dunia Ini Sehingga Dia Tuhan Apa Kuasanya Kuasanya Dia Bisa Membangkit Orang Mati Itu Waktu Mbangkit Orang Mati Dia Itu Berdoa Bersyukur Kepada Bapak Di Surga Dan Mengakui Dirinya Utusan Tuhan Baca Yohanda 11 41 Sampai 42 Pak Bener Ya Bukan Tuhan Ini Pak 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 Abang Abang Saya Ini Pak Data Bang Ya Waktu Yesus Membangkitkan Lasarus Yusru Yesus Berdoa Mengucapkan Syukur Kepada Bapaknya Di Surga Pak Orang Banyak Itu Menyaksikan Bahwa Aku Ini Utusan Tuhan Jadi Yesus Membangkitkan Lasarus Itu Mengklaim Dirinya Utusan Tuhan Dia Bukan Tuhan Waktu Membangkit Lasarus Data Pak Iya Salahnya Dimana Jadi Berarti Bukan Yesus Tuhan Pak Sekarang Tadi Anda Memanggil Saya Syaluhu Dari Mana Anda Tahu Syaluhu Saya Itu Nama Anda Saya Bisa Membaca Pak Nah Itu Makanya Kok Bisa Suara Saya Sampai Kesana Kan Itu Syaluhu Juga Oh Jadi Kalau Anda Ditangkap Polisi Bapak Tidak Perlu Ikut Rakaman Suaranya Di Penjara Pasti Saya Dicarik Bukan Suara Saya Ditangkap Oh Ya Berarti Suara Bapak Bukan Bapak Loh Gimana Kalau Suara Saya Bukan Saya Kenapa Anda Memanggil Saya Oke Kalau Begitu Kalau Bapak Membuat Kriminal Jangan Bawa Saya Suara Saya Ditangkap Gitu Bapak Gitu Gitu Pemikiran Bapak Berarti Suara Anda Bukan Anda Loh Kalau Suara Saya Bukan Saya Kok Bapak Tahu Nama Saya Oke Baik Kalau Ini Ada Suara Saya Anda Disini Maaf Ya Suara Anda Disini Punya Leher Gak 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 Ada Berarti Bukan Anda Yang Saya Bukan Anda Menggambarkan Disini Bukan Itu Anda Itu Pribadi Seseorang Itu Pak Terdiri Dari Jasmani Dan Rohani Gitu Ya Kalau Kita Sudah Berbicara Bersuara Suara Itu Bukan Kita Gitu Ya Tapi Itu Suara Kita Tapi Bukan Kita Suara Kita Oke Pak Karena Suara Itu Tidak Punya Fisik Gitu Ya Pak Jadi Suara Itu Tidak Bisa Ditangkap Gitu Ya Pak Tidak Mungkin Kalau Anda Ditangkap Polisi Anda Merekam Suara Eh Pak Polisi Jangan Tangkap Saya Saya Rekam Suara Saya Suara Saya Yang Ditangkap Tidak Juga Pak Oke Jadi Suara Anda Bukan Anda Tapi Itu Suara Anda Oke Kembali Kembali Topik Oke Saya Mau Bertanya Lagi Ini Tadi Belum Selesa Kalau Yesus Itu Adalah Bapak Itu Sendiri Ini Klaim Yang Tidak Masuk Akal Kenapa Yesus Ada Di Muka Bumi 33 Tahun Bapak Ada Di Surga Betul Ya Contohnya Contoh Yesus Kalau Berdoa Dia Tidak Berdoa Kepada Dirinya Sendiri Tapi Dia Berdoa Kepada Bapak Yang Ada Di Surga Betul Betul Artinya Yesus Bukan Bapak Itu Sendiri Betul Contoh Lagi Iya Makanya Yesus Bukan Bapak Itu Sendiri Contoh Lagi Waktu Yesus Di Baptis Ya Pak Yesus Ada Di Sungai Jordan Ada Suara Dari Surga Suara Bapak Inilah Anakku Yang Kukasihi Bapak Berbicara Mengasihi Yesus Yang Sudah Dibaptis Artinya Yesus Bukan Bapak Itu Sendiri Mau Dicabut Pak Oke Sekarang Saya Mau Tanya Bapak Mau Cabut Dulu Nggak Yesus Bukan Bapak Itu Sendiri Tunggu Sebelum Pertanyaan Saya Jawab Coba Saya Tanya Anda Apakah Tuhan Anda Tidak Bisa Kemana Mana Tidak Bisa Ribuan Orang Di Dunia Ini Berkati Oke Oke Tuhan Saya Itu Pak Untuk Mengetahui Isi Dunia Ini Dia Maha Melihat Dia Maha Mengetahui Untuk Mengetahui Dengarkan Dulu Lupakan Saya Jawab Pak Untuk Mengetahui Isi Kepala Anda Untuk Mengetahui Kepribadian Anda Atau Seluruh Umat Manusia Tuhan Tuhan Tidak Perlu Masuk Kedalam Pikiran Kita Tapi Karena Dia Tuhan Tidak Perlu Ada Dimana Mana Kenapa Dimana Mana Menunjukkan Tempat Ya Karena Sampai Pencipta Itu Tidak Mungkin Dia Masuk Kecomberan Gitu Ya Pak Tuhan Itu Memberikan Kita Akal Menciptakan Akal Di Dalam Kepala Kita Supaya Kita Berpikir Yang Mana Yang Baik Mana Yang Buruk Bukan Tuhan Yang Menuntun Kemana Mana Begitu Paham Sampai Sini Itu Sangat Paham Oke Kalau Anda Tuhan Anda Di mana-mana Ya Jelas Oke Kalau Begitu Tuhan Anda Mohon Maaf Ya Tuhan Anda Ada Dalam Calana Anda Itu Pasti Larinya Akan Kesana Ya Kan Tuhan Anda Di Mana-mana Pak Loh Maka Saya Bilang Narasi Anda Semua Pasti Akan Seperti Itu Untuk Orang Ini Resikonya Kalau Tuhan Ada Di Mana-mana Memang Tuhan Anda Di Mana-mana Ya Saya Kan Udah Jawab Tidak Kalau Sekarang Kalau Pak Dimana Pak Dimana Bang Dimana-mana Itu Tempat Atau Bukan Sekarang Saya Dulu Dengerin Dulu Di Mana-mana Itu Tempat Atau Bukan Yang Mak Jangan Jangan Bukan Bukan Yang Bagus Bang 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 Di Mana-mana Itu Menunjukkan Tempat Atau Apa Misalnya Di Diri Saya Tempat Saya Di Diri Saya Ada Tempat Masalah Kalau Di Dalam WC Itu Tempat Juga Ya Pak Nah Itu Yang Salah Dirimu Masa Tuhan Di WC Katanya Tuhan Gimana Bapak Bapak Sudah Sampai Bang 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 Dengerin Dulu Bang Dimana-mana Itu Menunjukkan Tempat Bukan Pak Setuju Tapi Jangan Katakan WC Jangan Katakan Temberan Itulah Risikonya Kalau Bang Bang Itulah Risikonya Kalau Tuhan Ada Dimana-mana Tuhan Sampai Itu Dimana Kalau Gitu Tuhan Saya Itu Tuhan Itu Tuhan Itu Tuhan Mbak Dia Maha Melihat Loh Dimana Dia Ada Di Ars Ars Itu Tempat Goib Enggak Ada Yang Tahu Itu Hebat Yang Itu Goib Semua Iya Kalau Kalau Bapak Yesus Goib Enggak Bapak Yesus Goib Enggak Pak Rauh Kudus Itu Goib Atau Bisa Dilihat Tapi Jangan Saya Tanya Dulu Bapak WC Yang Mengutus Yesus Itu Goib Atau Bisa Dilihat Allah Itu Yang Menurut Bisa Dilihat Atau Pertanyaan Sederhana Bisa Dilihat Atau Tidak Tidak Bisa Dilihat Tapi Bisa Dilihat Oke Bisa Dirabah Gak Bisa Tapi Bisa Dilihat Sama Sama Bapak Gak Bisa Dirabah Gak Bisa Dilihat Gitu Bisa Dipikirkan Ya Sama Kita Berpikir Mak Makanya Saya Tanya Ya Yesus Sendiri Berkata Dengarkan Baik Baik Yohanes 5 3 7 Yesus Berkata Suaranya Pun Tidak Bisa Kau Dengar Rupanya Pun Tidak Bisa Kau Lihat Jadi Bapak Di Surga Itu Tidak Bisa Kau Dengar Suaranya Tidak Bisa Kau Lihat Rupanya Karena Memang Dia Tidak Punya Bentuk Itu Tuhan Itu Sampai Tadi Baru Ngomong Ayat Itu Tapi Kau Tanya Kepada Saya Tadi Saya Balikin Baru Andang Tapi Anda Tadi Mengatakan Anda Tadi Yang Ngomong Loh Bang Tuhan Itu Ada Dimana Mana Saya Tanya Ulang Dengar Dulu Dimana Mana Itu Menunjukkan Tempat Atau Bukan Pak Setuju Tempat Tapi Jangan Baik Tempat Oke Toilet Itu Tempat Bagus Untuk Tuhan Itu Katanya Ada Dimana Mana Pak Tempat Bagus Tuhan Itu Tuhan Kamu Ada Dimana Mana Makanya Jangan Menyimpul Makanya Jangan Bilang Tuhan Ada Dimana Mana Begitu Saya Kasih Tempat Yang Tempat Yang Bersih Tuhan Kamu Ada Di Surga Ya Pak Tuhan Kamu Kamu Ada Di Surga Ya Pak Baik Baik Kalau Di Neraka Pak Mana Ada Tuhan Berarti Bukan Tempat NERAKA Itu Iblis Berarti Tuhan Berarti Tuhan Anda Nggak Dimana Mana Dok Makanya Sesuaikan Porsi Tempat Tuhan Tuhan Yang Ngomong Ada Dimana Mana Bukan Saya Ambil Pak Abang Yang Ngomong Tadi Ada Dimana Mana Gitu Lu Setuju Ada Dimana Mana Tempat Bang Yang Dimana Tempat gitu loh setuju gak salah tapi sesuaikan tempat dan porsi kalau anda begitu bilang aja dong Tuhan saya ada dimana-mana di tempat yang baik gitu loh tambahin namanya Tuhan itu kan baik gak perlu dijelasin lah namanya dimana-mana itu kan nanti orang menerjemahkan sembarangan itu kan bagi orang-orang yang munafik nah dimana datanya Tuhan anda dimana-mana di tempat baik dimana Pak datanya gak perlu pakai data oh gak perlu pakai data baik-baik dimana orang baik disitu ada Tuhan dimana ada orang baik sekarang ini Bang sekarang ini Bang Bang yang dikandung Bunda Maria itu Tuhan atau manusia Pak kalau secara kedagingan dia manusia bukan Tuhan ya secara kedagingan berarti Yesus bukan Tuhan Pak secara dagingnya berarti Yesus bukan Tuhan Pak kalau anaknya Maria bukan Tuhan dia berasal dari atas dan kembali ke atas manusia berasal dari tanah akan kembali ke tanah bukannya Yesus berasal dari kandungan Maria Pak loh gimana Saben kan Tuhan berfirman Pak Yesus itu Yesus itu ada di bumi lewat mana Pak itu kan kurman Tuhan Bang Yesus ada di bumi Bang dengerin dulu Bang Abang kau suka ngelesi Yesus itu ada di bumi lewat mana Pak dia nongolnya kalau saya turutin omongan sampean bener dia dikandungan Bunda Maria terus emang jadi Yesus gak pernah dikandung tapi kan anda gak ikutin prosesnya anda ikut prosesnya loh kan dia firman Tuhan datang Tuhan saya letakkan manusia di kandunganmu nanti setelah dia nama Yesus berarti Yesus berasal dari berarti Bang dengerin berarti Yesus berasal dari dalam kandungan ibunya betul dari firman Tuhan jangan dari rahimnya dari firman Tuhan kenapa anda mengindah dari rahim loh saya gak menghindari dari yaudah Tuhan dimasukkan ke rahim oke yang dikandung yang dikandung Bunda Maria firman atau manusia Pak firman yang menjadi manusia oke jadi manusia yang dikandung ya Pak firman yang menjadi manusia iya kalau firman sudah menjadi manusia berarti kita omongin manusia betul oke jadi yang dikandung Bunda Maria manusia ya Pak betul betul berarti Yesus berasal dari kandungan ya Pak tempatnya kandungan iya berasal dari situ Pak ya kan Allah cuma nitip tempat di kandungan Bunda Maria iya mau nitip kek mau kagak kek yang jelas berasal dari situ oke kemudian dia keluar sebagaimana kita dilahirkan oleh ibu kita betul oke betul 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 berarti Yesus berasal dari situ sama dengan kita cuman proses pembuatannya beda betul setuju ya iya ngomong dong dari tadi salahnya dimana enggak salah siapa yang nyalain lu orang saya nyalain kamu kok bang saya gak pernah menyalahkan bang saya gak pernah menyalahkan kamu abang hanya ngeles terus dari tadi bukan terus saya cuma membilang tadi firman yang menjadi manusia dititipkan di rahim Bunda Maria oke baik jadi kita udah jadi kita sepaham bahwa dari padang ada Tuhan menjadi batu Yesus itu nanti saya kasih data lagi Yesus itu batu penjuru loh pak batu penjuru itu makna bukan batu gitu loh batu pak dibuang oleh tukang batu pak arti arti tukang batu itu tau gak tukang batu yang ngerjain batu pak itu makanya kita yang dianggap ini reme teme tapi bisa bermanfaat bagi orang lain itu makanya Tuhan aja suka suka apalagi bapak bisa suka suka ngertiin tau bukan suka suka makna dari batu bangunan yang tidak sekarang kita pindah itu tadi pak jadi jelas disini ya abang ya Yesus itu ya bedanya dengan kita kalau kita ini ada hubungan suami istri ayah sama ibu kita Yesus itu tidak ada hubungan suami istri tapi setelah Yesus masuk kandungan benda Maria mengandung udah sama dengan kita betul betul apa betul gimana saya ulang ya yang membedakan Yesus dengan kita ya pak ya kita ini hasil daripada hubungan suami istri dari ayah ibu kita kalau Yesus itu bunda Maria tidak ada hubungan suami istri itu bedanya tapi pertumbuhan janin dalam kandungan sama semua Yesus dengan kita betul oke betul terus jadi asal kita sama dengan Yesus berasal dari kandungan kemudian ibu kita melahirkan kita betul terus apa soalnya ya gak salah pak saya ini bikin bahagia bapak loh bukan bahagia memang itu sebenarnya kok ya bener saya makanya saya gak mau debat dengan anda saya ingin anda happy gitu loh bukan happy tapi itu yang tertulis iya nah sekarang waktu Yesus lahir di muka bumi dia itu manusia sama seperti kita cuma yang membedakan lagi dengarkan dulu yang membedakan lagi setelah dia umur 30 tahun dia menerima firman arti dia adalah dipercaya Tuhan sebagai utusan Tuhan di muka bumi betul betul jangan dilewati sunatnya dulu disunat 8 hari nah setelah disunat 8 hari di umur 12 tahun dia ke sinagog masuk ke dalam rumah ibadah sampai di dalam ibunya sama bapak dirinya pulang lupa sampai dia pulang kembali menjemput anaknya betul iya betul kemudian di usia 13 sampai 29 hilang betul bukan hilang tidak diceritakan dalam alkitab ya hilang ceritanya bapak oke terserah anda mau bilang hilang bagi kami tidak diceritakan dalam alkitab iya kalau tidak diceritakan berarti ceritanya hilang oke lanjut oke nah menurut bapak kemana dia pak ya di umur-umur itu lho pak produktif loh itu 13 29 kemana ya kira-kira ya karena di di jaman itu orang bisa berdakwah itu harus umur 30 tahun oh iya dia dia stay di rumah dulu itu kan tidak tertulis di alkitab kemana menurut muka kita tapi menurut yang pernah saya dengar mohon maaf mau percaya mau kagak Bambang Nursina Esra Soru itu mengatakan dia sekolah SD SMP SMA STT terus dia membantu bapaknya bapaknya sama adiknya di rumah percaya kagak pak saya belum pernah dengar itu ada statementnya Esra Soru pendeta loh pak itu tapi saya sih gak mau membenturkan pendapat anda dengan mereka cuman saya kutip aja sih oke tapi kalau memang sih sebenarnya yang kita tahu tidak ada tulisannya tidak ada kisahnya ya mau di apa lagi kan gitu ya pak ya nah di usia 30 tahun tertulis di Yohanes 178 segala firman yang telah kuterima aku sampaikan kepada mereka dia menerima firman betul ya pak dia itu firman itu sendiri loh menerima firman dia pak mana ayatnya dia dia menerima firman Yohanes 178 pak apa kata Allah disitu Bapak gak pernah baca ya enggak kalau Tuhan saya bacain dulu saya bacain aja dulu bang boleh gak saya baca dulu supaya abang melantur Yohanes 178 sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya jadi ada ada oknum yang menyampaikan firman kepada Yesus dan firman itu disampaikan kepada orang-orang betul apa betul jadi dalam hal ini dalam hal ini Yesus dalam hal ini Yesus menerima firman betul sekarang saya mau tanya bang namanya firman itu kan berarti Allah berbicara dari atas ke bawah iya ini loh bang saya baca lagi ya apa saya baca ulang enggak saya udah paham itu jadi kalau Yesus dengerin dulu bang kalau Yesus berkata segala firman yang engkau sampaikan kepadaku nah pertanyaan pak siapa yang menyampaikan firman kepada Yesus oke sekarang saya mau tanya lo kok tanya balik lo biar kita sama-sama saya ulang lagi nih bahasa Indonesia nih saya ulang ya saya gak tanpa edit loh pak sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku Yesus yang ngomong pertanyaan pak siapa yang menyampaikan firman kepada Yesus dia itu sendiri loh ini nih ada yang nyampaikan kok loh itu dia sendiri yang berbicara apa salahnya iya tapi Yesus bicaranya ini ada yang menyampaikan firman kepada dirinya kalau dia ada menyampaikan berarti Allah itu berbicara baru Yesus menyampaikan ke muridnya sekarang saya tanya mana Allah berbicara kepada Yesus kenapa pak dimana Allah berbicara sama Tuhan Yesus Yesus tidak pernah berbicara saya gak perlu menerima atau membaca Yesus komunikasi dengan Tuhan ya pak kecuali dia berdoa baru komunikasi dia pak Tuhan Yesus itu adalah firman itu sendiri oke oke jadi 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 Muhammad yang menerima firman menerima valium iya jadi Yesus gak menerima firman ya pak dia itu firman sendiri kok menerima gimana sih kalau Yesus itu firman itu sendiri pak kenapa dia berdoa dia bukan berdoa dia mengajarkan kepada murid-muridnya bapak kami yang disuruh di mulia semalaman dia dibugi getsmani bapak dia berdoa sampai keringatnya seperti darah bertetesan ke tanah berdoa dia bapak betul tapi bapak ini kok ini begini ya bapak saya jadi capek saya ini paham Bible tapi anda melawan yang saya berikan jadi anda sebenarnya ini abang dengerin dulu abang sebenarnya ini gak diskusi dengan saya tapi anda melawan Bible sepanjang malam saya saya baca data anda banta saya kasih data anda banta kenapa anda melawan Bible bapak gak capek bukan melawan bambang Bible itu dibaca untuk dipahami bagaimana mau anda pahami anda sendiri gak baca makanya kelanjutan doa Tuhan Yesus itu apa kepada muridnya ya berarti berdoa ya kenapa engkau tertidur jadi Yesus berdoa ya bang berjaga-jaga engkau pak anak lup saya yang tahu dengerin bapak ini kemana-mana kalau ngomong bukan saya melanjutkan ayat tadi nah Yesus berdoa atau tidak itu mengajarkan kepada umat gak bang saya baca ya untuk selalu untuk selalu berjaga-jaga makanya dengarkan dulu saya baca lawan Bible terus pak gak capek loh nantikan lawan Bible saya bukan melawan dengerin dengerin pak disini Yesus sudah selesai berdoa bersama para rasulnya yang setia lalu setelah menyanyikan pujian mereka pergi ke gunung jaitun Markus 14 26 mereka berjalan ke arah timur menuju sebuah taman yang disebut Getsemani tempat yang sering dikunjungi Yesus saya sampai di taman Yesus itu berhenti di sebuah tempat yang nyaman di antara pohon-pohon jaitun lalu dia berkata kepada delapan rasulnya duduklah disini sementara aku pergi kesana dan berdoa Yesus kemudian masuk lebih jauh ke taman itu bersama tiga rasulnya Petrus Jakobus dan Yohanes Yesus merasa sangat tertekan dan berkata kepada tiga rasulnya aku sedih sekali seperti mau mati rasanya tunggu disini dan tetaplah berjaga-jaga Matius 26 36 sampai 38 Yesus berdoa Bapak sudah bagaimana itu bagaimana itu ini tertulis Bapak Yesus berdoa oke itu kan ada maknanya saya baca lagi saya tambahin lagi Yesus berjalan sedikit untuk menjauh dari mereka lalu sujud dan mulai berdoa apa yang dia doakan pada saat-saat menegangkan ini dia berdoa Bapak segala sesuatu tidak mustahil bagimu singkirkan lacauan ini dariku namun janganlah terjadi seperti aku mau tetapi seperti yang engkau mau Markus 14 35 36 Yesus punya perasaan seperti manusia biasa berdoa berdoa di abro data saya baca Pak silahkan lawan data silahkan lawan data itu Pak silahkan saya disini yang punya alkitab dan saya diajarkan makanya saya mau kasih penjelasan bukan melawan silahkan silahkan saya baca saya baca data silahkan anda banta data itu silahkan bukan banta kalau anda enggak banta bang bang kalau anda enggak banta artinya anda setuju yang saya baca Yesus berdoa sekarang begini makna dari ayat itu kami umatnya terutama murid waktu itu untuk selalu berdoa ini Yesus yang berdoa bang bang benar-benar abang melawan Bible sebanyak malam makna dari ayat itu mengajarkan kepada muridnya dan kepada kami yang percaya untuk selalu berdoa mana tahu kapan kami mati kami sudah siap menghadap Tuhan itu arti ayat itu jadi Yesus enggak berdoa ya Pak ya itu mengajarkan kepada kami enggak Yesus berdoa atau tidak bang kalau sesuai dengan omongan itu ya ya sudah berdoa datanya ada abang ini gimana sih data berdoa bapak anda mengatakan tidak gimana aduh capek enggak ayat itu memang tertulis seperti itu kalau tertulis jangan dibantah aduh abang kalau tertulis jangan dipelintir lagi oke sekarang gini gantian saya bertanya aduh abang ini sudah jelas Yesus berdoa dibantah sepanjang malam sudah boleh saya bertanya gantian silahkan silahkan aduh coba tunjukkan saya mana ayat sunat Muhammad kalau di Al-Quran itu dijelaskan mengikuti Mila Ibrahim Mila Ibrahim itu Yesus sorry Yesus lagi Mila Ibrahim itu Ibrahim di sunat jadi mengikuti Mila Ibrahim termasuk sunat bang oke gitu cuma gitu gitu aja iya hadisnya ada kalau hadis lengkap nabi disunat kalau yesus 8 hari disunat ada nabi Muhammad juga jelas mana ayat di hadis banyak nabi Muhammad disunat bang coba ya sementara saya cariin dulu jadi di tadi di Al-Quran itu nabi Ibrahim di hitam di usia 80 tahun rasulullah bersabda artinya rasul kok ketutup ya sampai dulu bang kok ketutup ya aduh 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 ketutup aduh aduh hadisnya begini ya bang ya nabi nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang pertama kali memakai celana panjang rambut yang kotor mencukur bulu kemaluan dan orang yang pertama kali melakukan hitan dengan gadum saat beliau berusia 80 tahun jadi nabi Ibrahim disunat nabi Muhammad mengikuti milah Ibrahim disunat bang kenapa ketawa bang ya ketawa dong saya suruh nunggu ayatnya kok nabi Ibrahim yang ditunjukkan mengikuti milah mengikuti milah Ibrahim bang sayang bener bang saya enggak bilang salah kenapa kalau seperti itu tadi kita sampai berdebat kita sama-sama mengakui sama-sama Allah kita Allah Abraham gimana apa boleh kan anda setuju dengan kami Rasulullah salallahu alim bersabda Ibrahim berhitan setelah mencapai 80 tahun itulah kenapa bang kalau nabi Muhammad makanya ayat nabi Muhammad itu dikitan ya itu saya kasih hadis ikuti aja nabi Muhammad ini para ulama berpendapat nabi Muhammad begini ada dua pendapat ulama ya bang ya nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam lahir dalam keadaan telah dihitan namun sebagian ulama juga berpendapat bahwa nabi Muhammad dihitan oleh sang kakek Abdullah Abdul Muttalib pada hari ketujuh kelahirannya gitu bang sudah tadi yang pertama tadi yang pertama itu dihitan di dalam kandungan itu hukumnya sunat abang milah milah ibrahim dengerin dulu abang ini kalau bertanya kan kita jawab jangan dipotong abang kok jangan dibantah lah kan gak udah dijawab tadi jelas itu bang gitu ya jadi jelas hukumnya ya bahwa hadisnya ada nabi Muhammad di sunat perintahnya ntar dulu disayakan belum gimana si abang ini nah sekarang kita umat muslim semua ini wajib sunat kristen wajib sunat enggak bang anda yang bawa anda bawa topik enggak dulu dengerin dulu kristen wajib sunat enggak bang kalau kami tidak wajib kenapa bang karena bagi kami sunat itu tidak wajib kenapa sebabnya apa bang sedangkan di sunat karena itulah makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi hukum-hukum itu kami tidak sedih sunat karena apa sunat itu tidak menjanjikan ke surga hati kita ini yang menjanjikan kita ke surga ini anda percaya anda percaya perjanjian lama bang percaya perjanjian perintahnya disana bang haruslah dikerat kulit hatanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu harus bang antara Abraham dan Allah harus bang Yesus hanya di sunat kok abang enggak Yesus di sunat karena mengikuti hukum Yahudi berarti Tuhan tunduk sama hukum kan dia manusia makanya dia tunduk sama hukum manusia berarti Yesus bukan Tuhan waktu dia tunduk ya bang dia kenal lagi kenal lagi bukan kenal lagi bang waktu dia turun ke dunia dia harus tunduk pada hukum yang ada mau tahu enggak bang datanya bang mau tahu enggak datanya kenapa Kristen enggak disunat mau tahu enggak bang saya kasih tahu gini bang ya di Galatia 5 nomor 2 Paulus berkata jika kamu menyunatkan dirimu Kristus tidak berguna bagimu makanya Kristen itu tidak boleh sunat kalau kau disunat Yesus tidak berguna bang kata Paulus gitu bang data bang Galatia 5 nomor 2 coba baca bang sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu jika kamu menyunatkan dirimu Kristus tidak berguna bagimu begitu bang ini sampai bertanya soal itu saya didesak terus saya tadi pertanyaan sunat Nabi Muhammad aja belum selesai eh kan udah saya jawab tadi hadisnya jelas Nabi Muhammad di sunat hukumnya mengikuti Mila Ibrahim gimana udah saya jawab kok sekarang sekarang kita alihkan lagi kan tadi Anda yang membawa sunat kalau kami dengerin dulu bang kalau kita berbicara iman kita harus dari kita jangan bawa kalau kitab Anda itu jelas kok perintahnya di sunat haruslah dikerak kulit hatanmu gitu bang kenapa tuh mana perintah Tuhan Yesus kami disuruh sunat Yesus disunat berarti kalau Yesus disunat Anda gak ikuti Yesus dong gimana gimana Anda bang bukan mas itu mana perintah Tuhan Yesus berarti bang 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 mohon maaf ya bang ya izin dulu bang mohon maaf berarti punya abang beda dengan bentunya punya Yesus bang kalau punya saya dengan Yesus sama bang cuma sama 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 aja gak beda bang beda punya abang dengan punya Yesus beda orang Yesus disunat saya disunat sama modelnya punya abang kagak sekarang apa urusan yang tidak ada urusan bang cuma saya ngasih tau aja beda iya urusannya beda jadi bentuk eh dengerin dengerin bang bang punya abang eh bang punya abang beda dengan is bang bergantian bicara abang abang punya anda berbeda dengan punya tuan anda punya tuan anda sama dengan punya aku ya urusannya apa kagak ada urusan gua artinya artinya adalah artinya adalah balis artinya adalah bang gantian bang kalau sudah berbeda artinya anda tidak sama dengan yesus yesus disunat abang kagak gitu lho beda apakah menjamin sunatmu ke surga orang yang hancur buah pelirnya bang orang yang hancur buah pelirnya dan terpotong kemaluannya itu dilarang masuk jemaah tuan bang gimana itu bang di ayat kamu tidak ada seperti itu itu ada bang waduh abang ini masa sih gak ada tunggu saya kasih ya tunggu bantan aja ada bang abang baca bay bal sih ulangan 23 nomor satu dal jangan tidur bantuin minggu baca dikira gue ngarang ada manusia ulangan eh dengerin bang saya baca ulangan 23 nomor satu orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaah tuhan ada bang saya gak boleh ngarang bang ada gimana bang yang jelas itu itu gimana bang abang terpuncang yang dengar kayak gitu ya enggak peratur guncang apa maksudnya itu bang orang yang hancur buah pelirnya bang coba apa artinya kalau hancur ya saya nanya kepada anda ini bukan punya saya kok saya baca doang saya enggak tahu saya enggak bisa artiin bang saya hanya membacanya saya enggak punya hak untuk eh bang ini di Bible saya enggak mau menerjemahkan menafsirkan atau mengartikan saya hanya membaca kemudian saya tanyakan kan anda yang punya saya tanya apa maksud orang yang hancur buah pelirnya itu bang kok ada buah pelir buah pelir apa sih bang yang jelas Tuhan Yesus tidak ada memerintahkan kami wajib sunat tapi di imamat tadi bang 117 gimana itu bang sunat kami kami jadi kejadian 17 11 bang tidak pernah Tuhan Yesus menyuruh kami sunat kalau ada menyuruh ya kami salah tidak sunat bang di kejadian bang ada bang mana perintah sunat itu haruslah dikerak pelihatanmu bang gimana itu itu zaman Ibrahim oh jadi bang gak ikuti itu gimana saya tadi kan zaman Nabi Tuhan Yesus datang ada gak Tuhan Yesus memerintahkan umat yang kita tidak sekali saya balik kalau memang ada mengikuti Milah Ibrahim apakah semua kalian ikuti Milah Ibrahim itu kan tidak sebentar ada tahu gak Milah itu apa bang milah itu kan jejak apa enggak apa yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim itu satu Nabi Ibrahim itu dengerin dulu ya bang ya Nabi Ibrahim itu dia bertauhid sama saya juga bertauhid menuhankan satu di Al-Quran itu Nabi Ibrahim menyembah Allah S.W.T ya sama ya Nabi Ibrahim itu patuh dan eh orang lagi ngomong bang dimana Nabi Ibrahim menyembah Allah S.W.T S.W.T itu timbul waktu zaman Nabi Muhammad yang ada cuma Allah di situ di dalam Al-Quran bang Allah S.W.T menurunkan huayyu kepada Nabi Muhammad S.W.T tentang Nabi Ibrahim tauhid dia satu milahnya lagi tentang sunat kami sunat gitu anda ini bang Kristen itu bang mohon maaf ya tidak mengikuti ajaran para Nabi kenapa anda punya guru baru siapa guru baru anda itu Paulus Yesus berkata di Matius 5 18 kalau enggak salah tak satu pun titik satu iota pun yang harus dihapus dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi Yesus berkata tidak boleh menghapus satu titik saja hukum Taurat sedangkan perintah sunat itu adalah perintah hukum Taurat kenapa anda tidak mau mengikuti Yesus yang menyatakan tidak boleh menghapus hukum Taurat kenapa 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 Tuhan Yesus datang memerintahkan kami hukum 10 hukum yakin 10 10 yakin perintah Allah anda mengikuti semua itu bang itu perintah nya dengerin dulu dengerin dulu bang matius 5 18 karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum langit dan bumi ini ya satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan hukum Taurat sebelum semua terjadi Yesus berkata tidak boleh hilangin satu titik bang hukum Taurat itu adalah perintah bersunat wajib hukumnya bahkan orang yang tidak bersunat dihilangkan dari sebangsanya Yesus tidak boleh menghilangkan itu kenapa anda menghilangkannya bang tidak mau bersunat kenapa 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 perintah Tuhan Yesus suruh sunat Yesus itu tidak boleh menghilangkan satu titik bang enggak mana perintah Tuhan Yesus suruh kami sunat Yesus itu mengajarkan hukum Taurat terus kedua Yesus berkata jangan hilangkan satu titik itu artinya sunat tetap harus wajib tapi persoalannya abang saya maklumi abang abang bukan Bani Israel gitu dong jawabnya saya bukan Bani Israel ngapain gue sunat gitu dong jawabnya oke bang saya ajarin cara menjawab yang baik nah sekarang kita ke 10 perintah Tuhan bang anda kan patuh di situ tuh bukan patuh 10 iya 10 perintah ya bang yakin anda mengikuti semua 10 perintah bang enggak yakin bang enggak jadi anda tidak mengikuti 10 perintah saya cuma tahu 10 perintah Allah tapi kalau untuk mengikuti semuanya manusia mana yang bisa oh berarti anda melanggar perintah Tuhan dong kalau gitu loh memang kamu enggak melanggar perintah Tuhan apa yang saya langgar bang loh tadi mengelola itu kan melanggar itu perintah Tuhan siapa yang Allah Tuhan enggak pernah Allah kok loh diskusi kita tadi kan banyak Allah Allah kantor yang Allah Tuhan yang Allah Bukan Allah apa 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 tadi Allah Allah apa tadi Anda mengatakan Tuhan kami bisa ada di WC ya Bapak sendiri yang ngomong kok tadi Tuhan Anda dimana mana kok saya bertanya tadi saya mengklaim saya ulang kembali saya cuma mengatakan ada dimana mana cuma ada di WC oke dengarkan dulu ya itu dengerin dulu gantian bicara ya gantian tadi anda ya us yang gantian sama Tuhan enggak ada saya kalau anda ngomong saya ngomong juga lebih gede suara saya dengerin ya tadi anda yang bicara Tuhan anda ada dimana mana dimana mana itu menunjukkan tempat saya bertanya apakah Tuhan anda ada di WC saya enggak mengklaim saya bertanya kepada anda berdasarkan statement anda gitu iya pertanyaan anda itu enggak sesuai pada wadahnya pertanyaan itu bukan Allah Allah bertanya namanya sesuai statement kamu Tuhan dimana mana apakah tidak ada tempat yang lebih baik lagi dikatakan ya karena itulah resikonya kalau Tuhan ada dimana mana berarti kan anda mencari jelek yang membuat resiko saya enggak mencari maka statement anda yang yang membuat anda blunder kenapa enggak ada bilang tadi berarti Tuhan di gereja kan bagus didengar kok dibilang ke WC gimana artinya tidak dimana mana kalau begitu bang artinya Tuhan anda is artinya Tuhan anda bukan dimana mana-mana tapi Tuhan anda ada di tempat tertentu gitu dong jawabnya seperti itu bro kalau dimana-mananya di WC juga ada dong saya bertanya yaudah kembali ke topik lagi ya saya luruskan saya enggak menista saya hanya bertanya berdasarkan statement anda sendiri sekarang kita kembali ke 10 perintah Tuhan kita akhiri 10 perintah Tuhan Bapak tahu pertamanya apa jangan mengguakkan Tuhan apa jangan ada Allah lain selain Allah itu sendiri salah salah LAI sudah merubahnya jangan ada padamu ilah ilah lain dihadapanku bukan Allah lain ilah ilah lain LAI sudah merubah tahun 2023 bang belilah bebel yang baru oke beli bebel yang baru jangan ada padamu sembahan sembahan lain bukan salah karena di bebel lemuh itu enggak ada kata Allah bang jayu roba udah LAI abang ini gak percaya lah isi abis udah lebih revisi bang oke oke lanjut oke abang punya anda punya sembahan lain gak bang saya ya saya cuma menempat Tuhan Yesus Kristus Allah Bapak sendiri berarti kau membuat sembahan baru bang karena Yesus enggak pernah mengklaim dirinya sembahan gimana bang anda buat sembahan baru Yesus enggak pernah mengklaim dirinya akulah sembahan enggak justru Yesus mengklaim Bapak yang disembah di surga bukan dia yang disembah sendiri bagaimana bagaimana mungkin Yesus itu adalah Bapak itu sendiri tadi kan kita dijelaskan bukan Bapak Yesus bukan Bapak gimana di surga itu Yesus duduk di sebelah kanan Bapak ada dua tempat ada dua kerajaan di surga Yesus dan Bapak berpisah dia bang gak menyatu kenapa Yesus terangkat ke surga itu bang sama fisiknya sehabis dia makan ikan goreng Markus 16 19 terangkat leah ke surga duduk di sebelah kanan Bapak terangkat sama fisiknya laki-laki ganteng naik ke surga anaknya Maria Bapak tidak punya fisik di surga Yesus punya fisik nah yang mana yang anda sembah yang mana yang anda sembah benerin Bapak itu Tuhan Yesus itu oh jadi tuamu sekarang di surga menyatu Bapak dan Yesus punya laki-laki loh memang Tuhan anda itu enggak laki-laki ya jadi laki-laki yang pernah disunat di muka bumi itu Tuhan anda ya memang Tuhan anda enggak manusia enggak berbentuk manusia atau dimana dimana berbentuk manusia mahluk itu bang makanya enggak anda berbicara pakai apa Allah itu tidak berbentuk bang oke Allah itu berbicara apa dalam bahasa kiasan dia berfirman berfirman itu bukan berarti dia punya mulut seperti kita oke terus pakai apa berfirman dia dia berfirman itu artinya dia berbicara bukan berbicara seperti kita punya mulut karena jelas tertulis eh dengerin dulu anda kan bertanya oke kalau makanya itu anda kalau anda bertanya kita jawab simak baik-baik biar enggak diulang-ulang oke Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak serupa dengan mahluknya Laisa kamisli isai tidak ada serupa dengan dia kalau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bukan berarti dia berbicara pakai mulut seperti mulut kita nah kalau anda tanya berfirman seperti apa ya saya enggak tahu itu goib gitu ya sekarang saya tanya kalau anda kejar disandai dengerin dulu makasih makasih saya enggak pernah melawan bahasa goib enggak bisa lagi dilawan nah sekarang kalau bapak di surga berfirman itu pakai mulut ya pak jadi dia punya mulut seperti kita makanya waktu Tuhan menciptakan manusia apa kata Tuhan iya saya enggak nanya itu pertanyaan yang sama ya bapak di surga itu kan tidak punya fisik bang menurut anda Tuhan dengerin dulu kan belum kelar kalau belum kelar itu dengerin dulu biar nyambung gitu nah bapak di surga menurut Tuhan anda itu kan roh nah kalau dia berfirman dia punya mulut enggak bang kalau kita punya pikiran pasti punya mulut berarti berarti mulutnya sama mulutnya sama seperti mulut manusia atau sehat kita pasti mengatakan iya berarti berarti Tuhan tanda di surga punya fisik seperti makhluknya kalau fisik kan enggak cuma akal kita pakai untuk berpisik kalau enggak ada fisik ya enggak seperti dengan kita bang makanya firman Tuhan saya katakan tadi Tuhan diputer lagi cara menjawabnya seperti saya dong biar cepat gitu lho menjawab jangan diputer puter nah sekarang kembali ke topik udah diem kembali ke topik kembali ke topik udah kembali ke topik sekarang sekarang yang anda sembah di surga itu ada bapak ada yesus yang mana yang anda sembah itu pemikiran anda yesus dan bapak itu adalah satu oke yesus di surga punya fisik loh bang gimana yesus di surga punya fisik loh emang kenapa apa bapak di surga tidak punya fisik yesus punya ada ada dengerin ya yesus di surga punya fisik bapak tidak punya fisik beda bang makanya tuh Allah itu turun pusing lagi pusing like bang dengerin dulu ya yesus duduk di sebelah kanan bapak berarti ada bapak sebelahnya yesus sebelahnya bagaimana itu makna kebaikan kanan kalau kebaikan bapak ini ngarang melulu sih ngarang kan itu artinya kalau di kiri berarti kebis oke jadi yang anda sembah jadi yang anda sembah itu yang mana yesus atau bapak yesus kristus ala bapak di surga oke berarti tuan anda anaknya maria yang ada di surga ya ala bapak itu sendiri iya yesus itu kan anaknya maria di surga bang iya tapi iya adalah ala itu sendiri anaknya maria anaknya maria jangan dihilangin atau abang betul anak maria jadi tuan anda jadi tuan anda di surga itu anaknya maria betul selesai secara pandang manusia iya memang secara kenyataannya iya iya udah kenyataan iya udah kenyataannya iya adalah tuan anda di surga itu anaknya maria yang anda sembah betul apa betul oke oke lanjut kedua kalau itulah jangan menyebut nama tuamu sembarangan okelah hormati ayah ibumu okelah jangan membunuh okelah gitu ya bang ya yang penting nomor 3 yang penting ini bang sorry nih kuduskanlah hari sabat bapak kuduskan hari sabat enggak kalau kami ini kan hukum bagi umatnya boleh melaksanakan boleh tidak yang tidak melaksanakan gosok ini ini perintah bang sekarang yang tanya apakah perintah dari agama kamu kamu lakukan semua kan enggak jangan bilang kenapa bapak lari ke saya dulu ini dulu dikelarin biar sama-sama sama tidak jangan nyari deros ini dulu nanti bapak tanya tentang agama saya ini dulu nih kalau saya memang terus kelahan enggak sanggup melaksanakan perintah Tuhan ini oke berarti bapak tidak sanggup melaksanakan perintah 10 perintah Tuhan oke iya tapi saya berusaha setuju 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 bapak kenapa dengarkan dulu ya bapak bapak ya pak abangku si haloho ini karena memang ini hukum torat bukan untuk seluruh umat manusia hanya untuk bani Israel jelas datanya tertulis di Yeremia 31 nomor 31 hukum torat itu perjanjian baru untuk bani Yehuda untuk bani Israel jadi 10 perintah Tuhan ini untuk bani Israel bukan bani Kristen paham sampai sini sebagaimana Paulus berkata di Ephesius 2 nomor 15 dengan matinya ia sebagai manusia ia telah membatalkan seluruh perintah dan ketentuan hukum taurat jadi pas Yesus mati di tiang salib menurut Paulus hukum taurat dibatalkan setuju bukan gimana data saya baca bapak saya itu kalau ngomong itu saya tidak pernah ngarang datanya ada tidak ada satupun manusia dibuka buni ini sanggup melaksanakan 10 perintah Tuhan apalagi hukum taurat tidak ada manusia bisa puasa 40 hari 40 malam tidak ada manusia secara makro bisa tidak makan cumi tidak makan udang tidak makan belut bangkrut nanti perekonomian numpuk hasil laut tidak ada yang ngambil kalau itu diharamkan itu itu makanya iya makanya untuk anda ini hukum taurat itu bukan untuk bani kristen tapi bani israel paham sampai sini anda dulu paham sekali lagi saya ulang kenapa kristen sekarang bebas makan babi tidak disunat suka suka pergi dengarin dulu bang kenapa anda bilang babi haram segala macam tuan isu mengatakan tuan isu berfirman apa yang masuk ke mulutmu akan keluar kejabokan yesus yang berfirman itu itu paulus yang nulis gimana si jual-jual yesus tulisan paulus kok tulisan paulus jual-jual yesus dengar logikanya lebih bagus mana makan babi tapi tidak merusak orang lain daripada mulut kita hati kita bikin hancur lebur dunia ini lebih jelek lagi bang belanda pemakan babi dengarin dulu saya jawab lebih jelek lagi belanda pemakan babi memporak poranda nusantara waktu itu itu lebih jelek lagi bang gimana kalau jaman penjajahan jangan disangkut kaut palkan dengan ya dia kristen bang dia bawa kristen di indonesia bang jangan jangan kalau urusan politik peperangan jangan bukan politik bang bukan politik belanda pemakan dengerin dulu ya belanda itu dengerin dengerin dulu dengerin dulu ini kita berbicara di Indonesia akibat belanda kesini itu saya ngomong dulu lebih 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 parah lagi eh bapak enggak ngasih kesempatan bicara sih kadang kadang anda ini enggak mau gantian setelah saya bicara anda lagi gitu ini data saya kalau ngomong itu enggak pakai data bang lebih jahat lagi bang kalau pemabok pemakan babi berbuat jahat gitu loh bang gitu ya oke kalau kalau berbuat jahat ya bener tapi kalau makan babinya apa berbuat jahat ya kan tidak iya mantan pemakan babi yang rusak nusantara kok pak apa kata Tuhan Yesus pak mantai mulut mulut lah yang haram bukan yang masuk mantan pemakan babi yang porak poranda nusantara pak 350 tahun pak pemakan babi semua itu pak kalau penjajahan jangan masukkan ke iman gimana dengan yang di timur orang dia yang bawa bybel kesini pak bukan gimana dengan orang timur enggak ada urus timur siapa pak lho dera arab sampai di Indonesia memang Tuhan ini cuma di Indonesia satu dunia ini gimana orang kalau orang ngomong bapak ini kalau ketabuk mana-mana ngomongnya gitu lho sekarang udah cukup bapak ini selalu dikasih datang kemana-mana oke lanjut ya oke pak dengerin baik-baik ya saya kalau ngomong itu data ya Belanda 100% itu masuk ke Nusantara memporak-poranda Nusantara dia mereka itu semua pemakan babi data terus apa itu resikonya kalau makan babi gitu merusak umat Kristen iman Kristen iman ya saya jawab saya jawab karena Belanda inilah yang membawa Bible kesini tapi Belanda itu bukan menerbitkan Alkitab Tuhan eh jangan salah saya baca lagi datanya dengerin anda gak pernah baca sejarah nih pertama itu Portugis kemudian Portugis pergi diserahkan ke lembaga Alkitab Inggris Inggris pergi diserahkan kepada lembaga Alkitab Hindia Belanda lembaga Hindia Belanda Belanda berkuasa itu menerjemahkan lembaga Hindia Belanda diterjemahkan ke bahasa Melayu setelah Belanda terusir dari Republik ini diserahkan kepada lembaga Alkitab Indonesia lembaga Hindia Belanda diserahkan ke lembaga Alkitab Indonesia tahun 1954 jadi LAI ini warisan dari Belanda ke Bapak gak paham sejarah sih susah kok gak baca sejarah gini bang kalau soal cerita turun temurun nya Alkitab 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 indonesia belanda kenapa lari ke Alqur'an si bapak udah ke ketabung kemana mana tadi kalau ngomong warisannya saya tanya itu loh saya kasih tahu bahwa lembaga Alkitab Hindia Belanda itu mewariskannya kepada lembaga Alkitab Indonesia tadinya namanya lembaga Alkitab Hindia Belanda setelah Indonesia merdeka diserahkannya lembaga Alkitab India Belanda ini ke lembaga Alkitab Indonesia itu warisannya jadi agama yang anda anut adalah warisan dari Belanda terus saya mau tanya dimana Alkitab mengajarkan peperangan oh ada saya baca ya apa yang perang diri yang itu ada iblis melawan Allah saya baca ada saya baca saya baca bukan saya baca ulangan 20 nomor 10 sampai habis apabila engkau mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya apabila kota itu menerima perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu maka haruslah semua orang yang ada di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hambamu tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau melainkan mengadakan perlawanan dengan engkau maka haruslah engkau mengepungnya dan serta Tuhan alamu menyerahkannya kepadamu ke dalam tanganmu maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang ini perintah di bebelku bang gak pernah baca itu kisah apa bang ini perintah perang iya itu kisah dimana iya lu jangan nanya gua mestinya gua yang nanya lu iya yang ada buka itu kenapa perlu belajar bebel ke gua gitu lu itu di ulangan 20 bang 20 ulangan 20 10 sampai 13 lah bang abang sih tadi minta tak kasih deh bang oke bang udah ini setengah 4 ya bang ya kita kalau mau naik agak pagi besok eh nantar malam jam jam 8 lah supaya agak lama dikit saya udah setengah 4 ya kita saya harus istirasi jenak sebentar lagi mau shalat subuh oke sekiranya saya ada kata hilap dari saya ya saya mohon maaf ke abang saya gak ada niat untuk menista dan kedua adalah saya juga gitu kalau ada salah salah kata yang kedua adalah apa yang saya katakan dari awal sampai akhir termasuk juga Pak Desugi tadi itu berdasarkan data yang kami baca di Bible kami tidak menafsir kami tidak mengartikan apalagi mempelesetkan kami membaca tanpa dikurangi tanpa ditambah kenapa kami umat Islam berdiskusi harus pakai data untuk menghindari hujatan nista agar tidak terjerat dengan hukum kagak boleh kita tambah tambah sekian dari saya tapi lebih kurangnya bang apabila saya bawa data menyakiti anda baik kata hilap dari saya saya mohon maaf semoga kita bisa saling memaafkan tetap kita bersaudara sebangsa dan setanah air sekian oke boleh saya ngomong iya silahkan bang oke saya juga demikian kalau ada kata-kata yang kurang berkenan baik di room maupun di live chat saya minta maaf ini cuma sekedar menambah wawasan saja bagi saya ataupun bagi yang lain kalau mau kalau enggak mau itu urusan kita masing-masing makasih saran saya terakhir saran saya izin ini saya minta dengan hormat mulailah membaca Bible bang supaya paham isinya mohon maaf kami mislim sebelum kami ada disini kami paham Bible kami bisa membacanya bahkan kami mengapalnya bang betul itu kan bagian yang lainnya kan belum bentuk oke oke makasih selamat